Inilah ikan gupi atau yang biasa dikenal dengan sebutan ikan seribu atau ikan cerai. Di Indonesia, ikan kecil dengan tubuh yang berwarna-warni ini banyak ditemukan di selokan ataupun di sungai-sungai kecil. Namun siapa menyangka ikan bernama Latin Poesilia reticulata ini ternyata bernilai ekonomis tinggi dan sangat dicari oleh para pecinta ikan hias untuk ajang perlombaan. Hal inilah yang memotiflasi Riki Suryadi dan dua orang rekannya untuk membudidayakan ikan hias air tawar tersebut. Di sebuah rumah bedeng miliknya di Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutu, ribuan ikan gupi mereka budidayakan hanya dengan menggunakan toples plastik dan akwarium seadanya. Selain mudah beradaptasi dan cepat berkembang biak, ikan ini juga tidak membutuhkan perawatan khusus seperti tambahan oksigen dan sirkulasi air seperti dalam pembudidayaan ikan hias lainnya. Yang pertama jenisnya sangat banyak, mulut varian, kemudian kedua sangat mudah merahnya, yang ketiga harga ekonomisnya yang sangat tinggi. Jenis gupi yang paling banyak dicari itu yang pertama itu albino full red yang full warna merah, kemudian albino full white itu yang warna putih dan albino full black yang warna hitam, kemudian beberapa jenis yang seperti kobra dan lain-lainnya. Yang membedakan dengan yang lain mungkin kita lebih fokus ke perawatan, karena perawatan itu sangat menentukan kualitas dari hidup itu sendiri. Selain kemudahan dalam pembudidayaan, untuk proses perizinan dalam pengiriman ikan ini pun terbilang mudah. Tidak banyak peraturan dalam pengiriman, karena ikan ini tidak termasuk ikan yang dilindungi ataupun dilarang. Jadi gupi ini memang termasuk komunitas yang memang bisa dilarangkan ke luar Jambi ataupun masuk ke miranya Jambi. Tapi ya itu harus dipastikan dulu, apa memang benar-benar tidak, apa benar-benar bebas dari hama dan penyakit ikan karantina. Usaha budidaya ikan hias yang digeluti Riki sejak bangku kuliah ini, kini telah menghasilkan pundi-pundi rupiah. Hampir setiap hari, ikan hasil budidaya yang tersebut dikirim kepada pembeli dari berbagai daerah di Indonesia, dan manca negara seperti Singapura, Thailand, Jepang, Jerman, dan Italia yang dipesan melalui media sosial miliknya. Dari hasil penjualan ikan gupi, Riki dan luar rekannya memperoleh onset mencapai 20 juta hingga 30 juta rupiah per bulan. Terima kasih telah menonton!